Intro Nindi Ayunda di ledek go publik nempel om Dito Gaya melet saat foto bareng jadi sorotan Nindi Ayunda sempat merayakan ulang tahun seseorang bersama Dito dan pihak lainnya Meski tak cuma berduaan Momen Nindi yang akrab dengan sosok Dito kian memicu isu kalau keduanya berpacaran Nindi Ayunda alias Nindi masih disorot soal kedekatannya dengan sosok pria bernama om Dito Diduga kerap pergi bersama bahkan saat masih menikahi Askara Nindi kini kembali terciduk bersama Dito Dalam foto Nindi tampak hadir di acara perayaan ulang tahun seseorang Diduga kuat kalau sosok yang berulang tahun itu adalah salah satu kerabat dari Dito Nindi pun sempat pamer story saat perayaan ulang tahun kerabat Dito itu Meski begitu, ia agaknya masih belum terlalu gamblang memamerkan kedekatan dengan Dito Di Instagram, Nindi diduga menahan diri untuk tak pamer momen bersama Dito Namun orang satu sirkel rupanya sempat memamerkan momen foto Nindi, Dito dan pihak yang hadir di acara ulang tahun Dalam foto tersebut, Nindi terlihat bahagia Ia bahkan pamer pos melet alias menjulurkan lidah saat pos sambil menempel sosok Dito Di sisi lain, Dito seperti biasa pamer wajah serius ketika diajak foto bareng Sementara itu, foto tersebut tak urung kian menguatkan dugaan kalau Nindi dan Dito punya hubungan spesial Neter pun jadi bersikap sinis pada Nindi yang diduga mulai go publik Cie mulai go publik tipis-tipis, ujar Neter Udah mulai go publik ya desa, seru Neter Kalau misalnya emang gak ada apa-apa dan bener-bener just friend Kenapa yang foto rame-rame gak dipost juga sama mbak Nnya, ujar Neter Sebelumnya, Nindi santar diisukan selingkuh hingga membuat askara murka berat Bahkan Nindi sempat diisukan pergi dengan sang pria ke Bali meski sudah dilarang askara Menanggapi hal itu, Nindi menyangkal tegas jika ia telah berselingkuh Nindi juga mengungkap kalau ia sebenarnya sudah mengajak askara untuk ikut ke Bali Namun kala itu askara menolak sementara Nindi memutuskan tetap pergi Kami hanya ingin bermain sepeda dan itu ramai Jadi gak ada yang namanya indikasi begini-begitu Ada orang ketiga yang dilontarkan olah oleh pihak sana, tegas Nindi Jadi, di saat saya izin tadinya boleh Tapi dipermasalahkan, kok tiba-tiba pulang, langsung memukul saya, intinya begitu Jadi, saya sudah bilang dari awal Kalau saya sudah bikin perjanjian Kalau saya mau pergi kemanapun, asal itu jelas dan bersama siapa Yang penting itu dan saya diizinkan Semenjak saya punya masalah ya, tuturnya Terima kasih telah menonton!